Intro Halo Mas Iswar selamat malam Terima kasih banget udah mau bergabung di Planet eSport Gimana nih Mas Kian? Mas Nara eSport nih Mas Nah ini Kemarin tampil kurang bagus Di hari pertama nih Ada apa sebenarnya Mas Boleh di share gak? Sebetulnya cuma punya Sebetulnya cuma punya Suayan aja waktu di Matchday pertama itu Setelah kita Tahu evaluasi terus Kita udah tahu Dimana titiknya Alhamdulillah udah Pas matchday kedua Itu Mereka bisa Udah bisa Perhatikan performanya Masing-masing Nah berarti Di hari kedua ini Memantapkan posisi ya Dua kali chicken dinner Dan langsung Istilahnya mengatrol posisi kalian Untuk di enam besar sih Apa sih yang Memotivasi kalian Untuk bisa Ngebalikin keadaan? Motivasi aja Motivasi aja Motivasinya kita itu Kita gak pernah Menyerah sih Terus Konsistensi itu Tim harus Memang betul-betul Diperhatikan Setiap player-player kita Setiap kesalahan Setiap kesalahan-kesalahan Yang dipuat di dalam Ingen Kita evaluasi bersama-sama Oke Mungkin ini mas Iswar Ada yang menarik Ketika Pas kebetulan gue Ngecas di hari kedua Itu gue liat kok banyak Mungkin pemain-main Pemain narak Setiap winner-winner chicken dinner Kita wawancara Kok agak lemes gitu Apakah itu karena Imbas hari pertama Atau mungkin di hari kedua Mereka ada kegiatan Atau apa yang buat mereka capek Itu karena ada banyak juga tuh Yang nanyain tuh mas Iswar Kira-kira para pemain narak Kenapa ya di hari kedua tuh? Oh tuh Moodnya ya Mee-nya ya Pas di wawancara kok Aduh lemes Oh ya emang Anaknya Kita bimbing emang kayak gitu Oh Gak terlalu banyak ngomong sih Di bimbing biar lemes Biar lemes Biar chill Biar chill Betul-betul Oke Nah Untuk pertanyaan buat Apa namanya Teman-teman berdua nih Untuk Natnat dan juga Untuk Mas Neswar nih Melihat performa tim masing-masing Baik Tim Evos Ataupun tim dari Di Nara sendiri nih Kalian menilai Gimana nih performanya Kayak Nat menurut lu Performa dari tim Nara ini Kalau lu Pantau sudah Bagaimana Apanya nih aku gak enak nih Kalau ngomentarin tim lain Pernanya gimana-gimana Gak apa-apa performanya aja Secara 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 general aja Betul Pandangan Cina Kat Kemana sih kurang stabil aja sih Kurang stabil Di hal apa tuh Kira-kira Kalau kurang stabil Apanya ya Aduh aku gak enak nih Gak apa-apa Ini planet e-sport Tenang aja Gak Kayak bukan tempatnya Aku gitu buat Ngomentarin Jadi Kurang stabil Kurang stabil Nah kalau dari Mas Neswar Menurut Mas Neswar sendiri Performa dari Evos Bagaimana nih Mas Setelah Mas lihat Performa dari Evos ya Amasing sih juga Amasing Semua tim CMS Semua tim amazing Nah menurut Mas Neswar sendiri Evos ini bisa jadi ancaman gak Mas Buat Nara Mas Untuk Sampai saat ini Semua Semua ancaman lah Semua ancaman Jadi tetap tenang Tapi ancaman semua nih Mas Semua nih ancaman Ini nih Ini yang bahaya nih Kalau gak gini Memang semua tim ini Berpeluang untuk Saling nyodok Betul Misalnya tidak ada tim yang Terlalu dominasi Terlalu dominasi Kayak gitu ya Oke lah kalau begitu Terima kasih Untuk Nat-Nat sudah bergabung Bersama Planet Esports Thank you banget Udah dengan effortnya Membersihkan ruangan Thank you banget loh Nat Luar biasa Kasian Nat-Nat ini butuh temen nongkrol Jadi lu kalau Main sini lagi lah Kita main grab wheel lagi nanti Gue temenin ya Tapi udah beli sepatu baru Nat Yang kemarin lepas Belum Belum Ya mas Sekalagi itu Nat-Nat terima kasih Sudah bergabung Sekali lagi Tetap semangat Sehat-sehat selalu Salam buat anak-anak ya Oke Thank you Bye Nah mas Dia di zoom Untung dia gak ngeliat Oke mas Niswar Mas Apa sih yang kurang dari Nara Nara Sehingga sempat terjadi vlog Di hari pertama Kalau menurut mas Niswar sendiri Pertama sih ya Mungkin ada Miss commenter mereka Mereka sesama Atis sama player Terus kedua Masih penyesuaian Komponsi dari pertama Sama-sama Iya karena banyak Sama-sama Berapa Sama-sama Sama-sama Berakan Makanya kita Malamnya Setelah Asmet Kita evaluasi bersama-sama Ada apa sih Depannya satu-satu Paya-paya Ada apa kalian Kenapa kalian Setelah kita evaluasi Cari jalan keluarnya Gimana Gimana Pas di match kedua Hasilnya Ada Peningkatan ya Peningkatan Nah Mas Niswar Ini Pas di wawancara Ada dua player Nara bareng nih Apakah Player-player Nara Sekarang lagi Gak di GH semua Atau ada Yang barengan Dan yang lainnya Terpisah Atau bagaimana nih Dalam menjalani PINC kemarin Di playoff Alright pak Betul sekali pak Kemarin itu Mereka di rumah Masing-masing Di rumah Masing-masing Mereka saling berjauhan Juga Yang dua itu Emang cukup dekat Mereka sih Rumahnya Oke Daerah Kupang Oh dimana Di Gimana Daerah mana Daerah Kupang Kupang Indonesia Timur Kupang itu Nusa Tenggara ya Yes Luar biasa Jauh banget ini Betul Betul Saya masih banyak 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 Atlet-atlet yang Masih Belum tersentuh Sama Dunia e-sport Masih banyak Mutiara-muterah Hitam lah Disananya Luar biasa Nambil talent talent Tentunya Itu scoutingnya Gimana caranya Mas bisa sampai Dapet pemain Dari Kupang Dari mana Gitu Komposisinya gimana Tadu Komposisinya dulu deh Komposisi Tim Nara Dari Komposisi Tim Nara Sisanya dua Dari mana Dari Kupang juga Oh dari Kupang juga Luar biasa ya Wow Semuanya dari Kupang Apa yang gimana Iya semuanya dari Kupang Semuanya dari Kupang Semuanya dari Kupang Terus Kita kan ada Palet Project Palet Project Komunitas Itu udah Di komunitas kita itu Udah ada Semua daerah Masing-masingnya Terus Nah makanya kami Rekrut lah Dari komunitas-komunitas Itu yang Kemauannya Adalah Besarlah Untuk Apa ya Dalam Berkompetensi Berkompetisi Kompetensi Di dunia espa Kami bentuk juga Pemain-pemain muda Memaksimalkan lah Pemain-pemain muda Oke Ini Palet Project itu Berarti Gimana mas Modelnya kayak Bikin scrim kah Atau gimana kah Atau Roadshow mungkin Roadshow atau gimana gitu Bentuk Palet Projectnya Seperti apa mas Halo pak Ya mas Bentuk Palet Projectnya Seperti apa mas Palet Project ini Bentuknya seperti apa Projectnya itu Bentuk komunitas-komunitas Dari Sabang sampai Merokya Itu di dalam kita Bentuk semua Bentuk tim Terus Itu aja sih Terus Yang dari Kupang ini Memang yang sangat berpotensi ya Yang istilahnya paling baik lah Iya Dari Ya lumayan lah Potensi ada lah Potensinya besar lah Oke Dan terbukti Di playoff Mereka bisa bermaksimal Bahkan Gue udah Udah takut banget Nara di hari pertama tuh Bener-bener down banget Dan di hari kedua Mereka bisa-bisa Bisa-bisanya langsung Up banget Dan bisa finish di top 6 Tentunya Oke Kalau gitu Kami juga dari manajemen Memberikan support terus ke mereka Oke Boosting terus mereka Untuk sebuah Untuk sebuah hasil yang Lebih maksimal di hari kedua Nah Mas kita ini ada surprise nih Eh enggak Nanti Eh bentar Oke Nanti surprise ya Jadi gak surprise ya Sudah ditulis Tapi Ini ya Mas Berarti ini Kalau timnya dari Kupang Yang udah ada di Jakarta Siapa? Dua orang Apa gimana? Iya Dua orang udah di Jakarta Yang dua orang lagi belum kesini? Yang di Jakarta Enggak mas Yang di Jakarta kita Yang Yang kemarin main di PINC Itu mereka mainnya dari mana aja? Karena ada yang dari Kupang Dua Yang dua lagi dari mana? Dari Kupang juga Pak Nenu-enu main dimana? Mereka dari Kupang semua Oh mainnya Mainnya di Kupang juga Mainnya di Kupang juga? Mainnya di Kupang juga Ada kendala gak mas? Untuk masalah Apa ya Infrastruktur lah Internet kah atau gimana? Ya Banyak sih Kalau daerah Indonesia Timur Kan pasti ada delay itu dari Jaringan sih Yang tadinya di Jakarta Kita dapat Dua Empat puluh Eh Dua puluh sampai Empat puluh MS Di Kupang kita dapat 70-60 MS gitu lah Mainnya Oh Mainnya juga ya Nah Ini kita ada Jadi kita juga Tekankan ke mereka Ya Sudah dikasih Apa ya Dikasih Pelajaran lah ke mereka Kalau kita tuh delay Sekitaran segini-gini Jadi kalau Ini Pergerakannya Manuvarnya Dipercepat lah Oke Ada strategi khususnya Ada strategi khususnya Oke Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati